Intro Sebuah patokan seseorang untuk tampil mempesona Bahkan siapapun juga bisa show off jika dia memang memiliki bakat dan prestasi yang memikat Walaupun udah kelihatan tua dan keriput sana sini Tapi orang tua ini bisa buktiin kalau umur bukanlah sebuah halangan buat tampil oke Buddy Winkle Nenek dengan 3,1 juta followers ini bisa dibilang menjadi nenek paling hits dan fashionable Gak percaya Lihat saja foto-fotonya menunjukkan bagaimana nenek Buddy ini masih enjoy mengikuti hobinya di dunia fashion Nenek Buddy selalu memakai outfit yang tengah in bahkan dibilang nyentrik yang belum tentu anak-anak muda berani memakainya Meski usia nenek ini telah menginjak 88 tahun ia tetap menjadi pribadi yang mengesankan Ia bahkan merupakan seorang selebritis Instagram sekaligus model buat brand fashion kenamaan dunia Dimepiece Johanna Quas Perempuan bernama lengkap Johanna Quas ini memang tampak seperti lansia pada umumnya Wajahnya yang dihiasi banyak kerutan pun seakan meyakinkan bahwa dirinya pantas disebut nenek Tapi siapa sangka dibalik parasnya yang menua, Quas merupakan seorang atlet senam Ototnya yang tangguh membuat Quas masih mampu menyanggah tubuhnya di atas papan dengan menggunakan kedua tangan Karena ketangguhannya, Quas dinobatkan sebagai pesenam tertua menurut Guinness World Record pada 2012 saat berusia 86 tahun Ding Bing Cai Sepanjang hidupnya, kakek ini telah melewati masa-masa kelaparan, perang sipil, hingga revolusi dan perubahan ekonomi terbesar dalam sejarah Cina Pria tua yang begitu biasa dan sederhana itu tidak menyangka bisa menjadi icon fashion internasional Semua popularitas itu diraih berkat kehandalan fotografi cucu laki-lakinya, Ding Guo Liang Ding Bing Cai didandani dengan setelan jas dan pakaian-pakaian lain yang membuatnya tampil hits bak model terkenal, lalu memotretnya Winifred Bristol Nenek ini sudah berusia 70 tahun lebih, dan dia mendapatkan julukan sebagai Nenek Heavy Metal Nenek ini adalah seorang atlet angkat besi dengan dua rekor dunia Dan dia masih memiliki keinginan untuk mencapai lebih dari dua rekor tersebut Winifred pertama kali menggeluti olahraga ini ketika ia berusia 40-an beriringan dengan perjuangannya menurunkan berat badannya Ketika ia menginjak usia 60 tahun, ia mulai ikut serta dalam kompetisi angkat besi Pada usia 68 tahun, dia mencetak rekor dunia di kategori angkat besi dengan berat 80 kg dan berat 270 kg Neil Unger Siapa bilang jika skateboard cuma untuk anak muda saja Buktinya ada seorang kakek berusia 60 tahun bernama Neil Unger yang membuktikan jika skateboard juga bisa dimainkan oleh orang yang sudah berumur Di usia uzurnya, Neil Unger masih memiliki tulang dan kaki yang kokoh untuk dapat memainkan skateboard Kakek yang akrab di Sapa The Dude ini percaya jika skateboarding bukan hanya untuk kesenangan semata Tapi juga berguna bagi tubuh dan pikiran setiap orang yang memainkannya Karena skateboarding memerlukan keahlian yang melibatkan tubuh dan kreativitas pikiran serta keberanian Penampilan Neil Unger mengejutkan para pemain skateboard muda Mereka tak menyangka jika kakek yang dilihatnya adalah seorang jago skateboard Yasmina Rossi Walaupun usianya sudah 60 tahun, pesona Yasmina Rossi masih memikat Kedati rambutnya sudah memutih, wajahnya masih awet muda layaknya wanita berusia 30 tahun Apalagi didukung dengan tubuhnya yang masih tetap langsing dan bugar Selama ini, dia selalu mengutamakan konsumsi makanan organik Baik itu sayuran, buah, bahkan daging Terutama ikan atau seafood Yasmina juga sebisa mungkin menghindari obat-obatan kimia Dan menggantinya dengan obat ketimuran alias herbal dan obat natural Uniknya, Yasmina memulai karirnya bukan di usia belia Melainkan pada usia 45 tahun Umur di mana seorang model biasanya sudah pensiun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax